Intro Oke, jadi gini Kita sampai saat ini baru ngebahas 3 bencana besar ya di Sifat Yang pertama, 10 bulan yang lalu saat video ini dirilis Kita bicara tentang sebuah bencana yang membuat para Selly asli menjadi punah Lalu tentang video hancurnya kerajaan Salpindaknir 4 bulan yang lalu Dan yang kita bahas baru-baru ini pada bulan Maret 2020 Maret 2022, yakni tentang bencana kataklisem Nah, kebetulan saya dulu mengkonsep sebuah teori Yang akan menjabarkan salah satu kutipan dari Lumin tentang Outlanders Yang mana teori ini baru bisa saya bahas setelah ngebahas 3 video yang saya sebutkan barusan Nah, maka dari itu karena syarat-syaratnya udah terpenuhi Jadi video kali ini bisa dibuat Jadi mungkin teman-teman yang belum nonton salah satu dari 3 video tersebut Harapan saya bisa nonton terlebih dahulu Supaya paling tidak tahulah ya tentang garis besar bencana yang akan saya bahas pada video kali ini Jadi tanpa berlama-lama lagi Berikut adalah bencana-bencana di Sifat Dan teori tentang perkataan Lumin soal Outlanders Nah, jadi pada video kita akan bertemu kembali Ucapan paling awal yang diucapkan oleh Lumin adalah Orang luar atau Outlanders tidak diterima di dunia ini atau di Tivat Sekilas emang gak ada yang aneh ya dari perkataan Lumin Aneh sih sebenarnya Tapi mungkin perkataan tersebut diucapkan Lumin Karena yang pertama faktanya dia adalah seorang Outlanders Lalu yang kedua Yang membuat dia terjebak di dunia Tivat Adalah Anongat Sang penjaga prinsip langit Yang mana saat dia dan Aether bertemu dengan Anongat Anongat mencegah Aether dan Lumin pergi Sambil mengatakan bahwa keduanya adalah Outlanders Mungkin secara simpelnya Maksud perkataan Lumin adalah seperti itu Tapi entah kenapa Saat riset tentang bencana yang terjadi di Tivat ya Khususnya tiga bencana yang saya sebutkan sebelumnya Perkataan Lumin bagi saya gak hanya sekedar sebuah ungkapan Tentang apa yang dia alami Melainkan sebuah aturan tidak tertulis yang ada di Tivat Yang melarang adanya Outlanders di dunia tersebut Nah kenapa saya mengatakan demikian? Karena berkaca dari hampir semua bencana yang telah terjadi di Tivat Selalu berhubungan dengan yang namanya Outlanders Oke kita bakal bahas bencana-bencana tersebut Pada poin selanjutnya Jadi di Tivat atau di Genshin Impact ya Dalam catatan sudah terjadi setidaknya 7 bencana Baik berskala besar Ataupun berskala yang lebih kecil Nah tapi bencana yang saya maksud disini ya Itu ibaratnya dampaknya itu besar banget Yang bahkan mengubah suatu wilayah Bahkan seluruh Tivat Bukan bencana kecil kayak Kematian Rex Lapis Atau ancaman Strom Terror Itu emang bisa dikategorikan sebagai bencana Tapi impactnya gak besar Bahkan cuma berdampak Ya hanya sekedar budaya saja Nah ini adalah bencana-bencana yang saya maksud Pertama itu adalah perang antara Primordial One Melawan tujuh naga penguasa asli Yang kedua adalah perang antara Primordial One Dengan sang penantang Yang ketiga musnahnya bangsa Selly Keempat hancurnya peradaban Salpin Dagnir Kelima musnahnya orang-orang Surumi Keenam perang Arkon Dan yang terakhir adalah Kataklisem Nah untuk bencana yang saya sebutkan sebelumnya Tiga diantaranya belum saya bahas sama sekali ya Tapi mungkin bakal saya jabarkan secara garis besarnya nanti Kita masuk ke bencana pertama adalah Perang antara Primordial One Melawan tujuh naga Pemenangnya sudah jelas adalah seorang Outlanders Yang dikenal sebagai Primordial One Nah dampak dari bencana atau perang ini Adalah dunia benar-benar berubah saat itu Yang mana dikatakan pada buku Before Sun and Moon Dunia lama digantikan dengan dunia baru Yang dibuat oleh Primordial One Tujuh naga kalah Tujuh wilayah tunduk pada takhta langit Sang Primordial Kemudian sungai terbentuk Gunung terbentuk Penciptaan makhluk hidup di dunia baru Mulai dari burung, ikan hingga pemangsa Dan tak lupa juga Tumbuh-tumbuhan dikatakan mulai tercipta pada dunia baru Hingga pada akhirnya terciptalah manusia di sana Nah intinya Bencana pertama ini yaitu perang antara Primordial One melawan tujuh naga Mengubah tantangan dunia lama menjadi dunia baru sesuai kandak dari Sang Primordial Kita beranjak ke bencana kedua Yakni perang antara Primordial One melawan Sang Penantang Atau The Second Throne of Heaven Bencana atau perang ini terjadi paling tidak 440 tahun Setelah Primordial One berperang melawan tujuh naga Yang mana bencana kedua ini terjadi karena Sang Penantang ingin merebut kekuasaan dari Sang Primordial Untuk hasil pertempurannya sendiri tidak diketahui secara pasti siapa pemenang dari keduanya Walaupun kepercayaan orang Enkanomia Dikatakan Sang Primordial lah yang menang pada saat itu Nah dampak dari perang atau bencana ini sendiri Dikatakan langit terbelah Kemudian bumi benar-benar hancur pada masa itu Yang mana salah satu bukti dan korban dari perang keduanya Adalah orang-orang Enkanomia yang tenggelam ke dasar samudera Tanpa pernah bisa kembali lagi ke permukaan Bencana ketiga adalah bencana yang memusnahkan bangsa Sally Yang pernah kita bahas di video yang satu ini Nah tidak diketahui kapan tepatnya bencana ini terjadi Dan juga sebenarnya bencana yang memusnahkan bangsa Sally Ada kemiripan dengan dampak yang ditimbulkan dari bencana kedua Yakni perang antara Primordial dengan Sang Penantang Tapi saya main aman aja dan menganggap bahwa bencana ketiga ini Adalah bencana yang benar-benar berbeda dengan bencana kedua Nah Sally pada sebelum bencana ketiga terjadi Memiliki bentuk yang dikatakan indah Tidak sebagaimana bentuknya saat ini Bentuknya sendiri tidak diketahui seperti apa Tapi kemungkinan bentuknya mirip seperti manusia Yang mana itu digambarkan pada buku Drunker Tales Ketika pertemuan Andrius dengan Sang Sally terakhir Jadi dikisahkan pada zaman itu Seorang Sally jatuh cinta terhadap seorang Outlanders Yang datang entah dari mana Nah keduanya pun memutuskan untuk menikah Yang mana pernikahan keduanya terjadi di Lunar Place Tempat persemayaman Arya, Sonet, dan Kenon Yang dikenal sebagai tiga saudari bulan Ya jadi dulunya di Tivat itu memiliki tiga bulan ya Bulan itu ya benda antariksa Bukan bulan yang membentuk satu tahun Nah sayangnya 30 hari setelah pernikahan antara Sally dengan Sang Outlanders Terjadi sebuah bencana besar yang menghancurkan bangsa Sally Yang bahkan membuat Sally berubah sepenuhnya Menjadi bentuk Sally yang kita lihat sekarang ini Pada bencana itu juga Tanpa alasan yang jelas Ketiga saudari bulan berperang satu sama lainnya Yang mana peperangan antara ketiganya Menyebabkan ketiganya mati pada saat itu Yang mana dua diantaranya hancur tidak bersisa Sementara satu lainnya menjadi bulan yang terpajang di Tivat Hingga saat ini Bisa dibilang bencana ketiga ini yang paling tragis ya Yang mana ketiga bulan saling membunuh Hingga bangsa Sally yang berubah sepenuhnya Menjadi seperti sekarang Ya walaupun demikian Dikatakan ada satu Sally yang dikatakan selamat Dan bisa mempertahankan bentuknya saat itu Yang mana dia menyanyikan lagu Sally Yang kemudian didengar oleh Andrius Ya mungkin teman-teman yang udah nonton ya Video tentang Sally terakhir pada tau lah ya Saya menteorikan bahwa dia adalah Anongat Tapi ya tentang itu biarlah dibahas pada video yang saya maksud Disini kita bahas ke bencananya saja Bencana selanjutnya adalah Berubahnya Pegunungan Hijau Serta Kerajaan Makmur Yang bernama Salpin Dagnir Pegunungan dan Kerajaan tersebut Berubah sepenuhnya menjadi Gunung Salju Yang kita kenal sebagai Dragonspine Jadi para pendiri Salpin Dagnir Merupakan orang-orang pelarian dari Mondstadt Lama Ketika Andrius dengan Dekarabian masih berperang Mereka menemukan sebuah gunung hijau Kemudian membangun sebuah kerajaan di atasnya Nah tidak diketahui seberapa lama Kerajaan tersebut berdiri Tapi yang jelas dari arsitektur yang telah hancur disana Kemungkinan besar kerajaan tersebut merupakan kerajaan yang makmur Nah kemudian di kerajaan Salpin Dagnir Lahirlah seorang putri kerajaan disana Dan singkat cerita Ketika sang putri beranjak dewasa Datanglah seorang Outlanders yang tidak diketahui asalnya dari mana Yang bernama Imunlar Nah sang tuan putri diketahui menjalin sebuah hubungan dengan Imunlar Tetapi tiba-tiba terjadi sebuah bencana yang mengubah segalanya di Salpin Dagnir Yang mana sebuah paku Paku dalam tanah kutip ya Jatuh dari langit dan menggantung di atas Salpin Dagnir Yang mana perlahan suhu di Salpin Dagnir menjadi menurun Dan Salpin Dagnir ditutupi oleh kabut es Yang sekaligus mengubah Salpin Dagnir yang hijau menjadi putih salju Sang tuan putri kemudian mengutus Imunlar Untuk pergi dari Salpin Dagnir Demi mencari solusi untuk menghentikan bencana tersebut Imunlar pun pergi dari Salpin Dagnir Tetapi selama perjalanannya Dia tidak menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut Yang kemudian dia memutuskan kembali ke Salpin Dagnir Tetapi sekembalinya ke sana Salpin Dagnir telah ditutupi oleh salju sepenuhnya Dan tidak ada manusia yang tersisa Dari kerajaan yang pernah makmur tersebut Bencana selanjutnya adalah Kataklisem Sebuah bencana yang menjungkir balikan Tivat sepenuhnya Dengan serangkaian kejadian yang terjadi pada bencana tersebut Kataklisem dimulai dengan invasi monster secara besar-besaran ke Tivat Entah Rifhan, Hilikur, serta monster besar seperti Bisopsin dan Durin Pergi ke Tivat dari benua Ebis Pada kurun waktu bencana ini juga Terjadi pembumi hangusan terhadap bangsa maju yang berdiri tanpa adanya Arkon Yakni bangsa Kendriah Tidak jelas kenapa penguasa Tivat akhirnya memutuskan untuk menghancurkan mereka Tetapi perbuatan dari Kendriah dikatakan melanggar prinsip langit Yang kemudian dijadikan alasan untuk menghancurkan mereka sepenuhnya Nah sebelum bencana Kataklisem terjadi Ada dua orang Outlanders yang tiba di suatu tempat di Tivat Mereka adalah Aether dan Lumin Bahkan dikatakan Lumin sempat menjelajahi Tivat bersama Denslip Tepat sebelum bencana Kataklisem terjadi Nah dua bencana yang tersisa yakni Perang Arkon dan Tragedi Surumi Memiliki pola yang berbeda ketimbang bencana lainnya Yang mana Perang Arkon sampai sekarang tidak diketahui Kenapa perang tersebut tiba-tiba digaungkan oleh Celestia Nah tapi Perang Arkon nanti bakal saya coba bahas sedikit ya Dan coba menteorikan alasan Celestia menyulut perang antar para dewa tersebut Pada bahasan selanjutnya Nah sementara Surumi Satu-satunya petunjuk yang menjadi alasan terjadinya bencana di sana Adalah jantuhnya sebuah benda asing dari langit Yang sayangnya Meskipun kita tahu benda tersebut berasal dari Celestia Tapi kita sampai sekarang tidak mengetahui Apa dan dimana benda tersebut terjatuh Nah jatuhnya benda asing tersebut Yang kemudian mendorong musnahnya orang-orang Surumi Jadi sebuah benda asing terjatuh Membuat Surumi menjadi tertutupi oleh kabut Yang mana kabut tersebut kemudian membutakan orang-orang Surumi Sehingga ketika Thunderbird tiba ke pulau tersebut Orang-orang Surumi mengagungkan Sang Thunderbird Sampai melakukan berbagai macam ritual Demi menghormati burung tersebut Termasuk salah satunya menumbalkan Ru Yang sempat bercengkrama dengan Sang Thunderbird Yang mana orang-orang Surumi berpikir bahwa Thunderbird menyukai Ru Sehingga menumbalkan Sang Anak Nah tumbal tersebut pun menyulut amarah dari Sang Thunderbird Yang kemudian memusnahkan orang-orang Surumi Jadi andai kata kabut tersebut tidak menutupi Surumi Pasti orang Surumi tidak akan menyembah Sang Thunderbird Karena memberikan cahaya ketika kabut pekat menutupi Surumi Maka orang-orang Surumi tidak akan musnah Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah Jadi teman-teman Bencana-bencana yang tadi saya uraikan barusan Hampir semuanya disebabkan oleh Outlanders Kecuali kataklisem yang masih belum jelas ya Siapa dalangnya Bisa saja Kenriah Ataupun konspirasi lain dari Celestia Tapi kali ini kita gak akan fokus pada pelaku bencana yang tadi saya sebutkan Melainkan saya pengen kita lebih fokus pada suatu pola Di lima dari tujuh bencana tersebut Untuk perang Arkon dan Surumi saya kesampingkan dulu untuk kasus ini Jadi sebelum lima bencana ini terjadi di Tivat Ditandai dengan datangnya Outlanders yang entah dari mana Pertama Bencana yang mengubah dunia lama menjadi dunia baru Diawali dengan datangnya Primordial One ke Tivat Kemudian bencana yang menghancurkan dunia baru bentukan Primordial One Ditandai dengan datangnya Sang Penantang yang kemudian keduanya berperang Lalu kehancuran bangsa Sally dan tragedi tiga saudari bulan Ditandai dengan datangnya seorang Outlanders yang kemudian menikah dengan leluhur bangsa Sally Dan 30 hari setelah pernikahan keduanya Bencana tersebut pun terjadi Fall of Hindaknir Berubahnya kerajaan pada Gunung Hijau menjadi Gunung Es Ditandai dengan datangnya seorang Outlanders Bernama Immun Lord Walaupun tentang identitas Immun Lord kita belum tahu ya Apakah dia sekedar orang luar dari Salpin Dagnir Atau benar-benar orang luar Tivat Dan yang terakhir tentu saja Bencana Kataklism Yang ditandai dengan datangnya Iter dan Lumin sebelum bencana tersebut terjadi Nah jika kita mempertimbangkan pola bencana di Tivat dengan perkataan Lumin yang kita beri highlight sebelumnya Maka perkataan Lumin bagi saya pribadi bukan hanya sekedar ungkapan biasa Namun bisa saja sebuah ungkapan yang dia dapatkan setelah mengetahui segalanya Lumin menurut saya pribadi Sejauh ini bersama dengan Denslip Adalah seseorang yang paling dekat dengan kebenaran Yang mana Lumin mengatakan pada Peppy kita akan bertemu kembali Dia mengatakan bahwa saat Iter tiba di akhir perjalanan Maka dia baru akan mengerti segalanya Entah tentang dunia Tivat Ataupun alasan tentang Lumin ingin menegakkan Takhta Abyss Lalu jangan lupa juga bahwa Lumin saat ini menjadi pemimpin dari Abyss Order Yang mana pada Abyss Order terdapat para monster Abyss yang tergolong sebagai lektor Yang mana para lektor dikatakan sebagai penerjemah kitab Dan salah satu lektor yang bernama Enjo di Enkanomia Mencoba mencari kitab terlarang bernama Before Sun and Moon Yang berisikan tentang kebenaran penguasa Tivat saat ini Jadi menurut saya ada banyak pengetahuan tersembunyi Bahkan yang terlarang yang diketahui oleh Abyss Order Yang mana pengetahuan dari Abyss Order Sekaligus menjadi pengetahuan bagi pemimpin mereka Yakni Lumin Nah disini saya mempertimbangkan beberapa poin Terutama soal pengetahuan Lumin yang luas soal Tivat Lalu bencana-bencana yang terjadi ketika seorang Outlanders datang ke Tivat Saya berpendapat bahwa maksud dari perkataan Lumin Tentang Outlanders yang tidak diterima di Tivat Memiliki makna bahwa kedatangan seorang Outlanders Akan menimbulkan bencana di Tivat Dan bukti-buktinya sendiri sudah saya jabarkan panjang lebar ya sebelumnya Bahwa bencana yang terjadi Akan diawali dengan datangnya Outlanders Nah kalaupun ada yang menganggap semuanya hanya kebetulan Outlanders datang lalu bencana Perlu diingat bahwa yang terjadi bukanlah satu atau dua bencana Melainkan lima bencana Apakah masih bisa dikatakan sebuah kebetulan? Nah kalau teman-teman ingat di salah satu loading screen Yang mengatakan bahwa Tivat memiliki hukum tersendiri Sebenarnya saya nggak bisa bilang inilah hukum yang dimaksud Tapi saya mengasumsikan bahwa Salah satu kandidat hukum tersebut Adalah bencana akan terjadi Jika seorang Outlanders datang ke Tivat Sebagaimana perkataan Lumin Bahwa Outlanders tidak diterima di dunia ini Oke jadi tadi itu bencana-bencana yang terjadi di Tivat sejauh ini Dan juga teori tentang maksud dari perkataan Lumin Soal Tivat yang menolak tentang kedatangan Outlanders Nah kalau teori yang satu ini benar Jujur saja saya nggak tahu Bagaimana cara Tivat menolak adanya Outlanders Apakah ternyata Tivat memiliki semacam sistem penolakan tentang Outlanders Atau ternyata sebuah hukum alam yang sudah berlaku Mari kita nantikan jawabannya seiring cerita ini berjalan Jadi saya simpulkan sedikit ya Lumin yang mengatakan bahwa Outlanders tidak diterima di Tivat Kemungkinan memiliki makna bahwa Outlanders Akan mendatangkan bencana jika datang ke Tivat Yang mana Lumin yang sudah tiba di akhir perjalanannya Mengetahui hal tersebut entah dari perjalanannya Atau pengetahuan kuno yang dia dapat dari Abyss Order Nah hal ini juga didukung dari lima bencana yang terjadi di Tivat Yang terjadi setelah datangnya Outlanders Perang Primordial melawan Tujuh Naga Terjadi saat Primordial One datang Perang Primordial dengan Sang Penantang Terjadi setelah Sang Penantang datang Kehancuran bangsa Sally dan tragedi tiga saudari bulan Terjadi setelah Outlanders datang Serta menikah dengan salah satu Sally Kemudian Salpin Dagnir yang hancur Setelah kedatangan Outlanders bernama Immunlark Dan kataklisem yang terjadi setelah datangnya Iter dan Lumin Kalau ada yang menganggap hanya sebuah kebetulan Outlanders tiba kemudian terjadi bencana Ya saya nggak melarang anggapan tersebut Tapi kebetulan yang terjadi sebanyak lima kali Kayaknya makna kebetulannya perlu dipertimbangkan Lalu misalnya ada pernyataan bahwa Aloy tidak mendatangkan bencana Ya Aloy sejauh ini tidak masuk lor teman-teman Hanya sebatas fitur semata Jadi keberadaan Aloy di Genshin sendiri Patut dipertanyakan juga Oke mungkin segini dulu untuk bahasan dan teori kali ini Dan video ini sangat terbuka untuk disanggah Misalnya tidak setuju ya silahkan disampaikan alasannya Dan kalau teman-teman mau nambahin informasi Yang mungkin saya lewatkan juga boleh banget Oke terima kasih sudah menyimak sampai habis Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini bila berkenan Kami word of divat izin pamit Hadastra, ebisuk Oke terima kasih buat teman-teman yang udah donasi ya Pada periode sebelumnya Mohon maaf baru dibacakan sekarang Ada Nupsi Cian Gimana cara biar gacang nggak ngampas Ya kalau saya tahu pasti kokomi yang saya dapat bisa ngeheal Ini mah nggak bisa ngeheal Cuma bisa nyerang doang Tapi ada satu cara jitu yang diajarkan oleh Nenek Moyang Biar gacang nggak ngampas Yaitu top up Kiora, maaf cuma bisa ngasih segini Terima kasih banget malah udah ngasih segini dalam tanah kutip Jokos Gundam, wah dua kali donate Terima kasih banyak buat donasinya Ntar pesannya bakal saya tampilin di layar Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya